Oke, kembali lagi di B Channel Kali ini adalah Nissan Sephiro Brookham Dan ini yang kode bodinya A33 ya Jadi itu sebenarnya sebelumnya masuk ke Indonesia dengan nama Infiniti Infiniti i30, cuma yang Infiniti masih CBU Jepang Begitu ini udah jadi CBU Thailand Grillnya udah logo Nissan ya, bukan Infiniti lagi Cuma model masih sama persis sama Infiniti i30 yang generasi A33 Headlamp, kristal multi reflektor Di bumper dia ada list chrome-nya ya Di bawah foglamp, kristal multi reflektor Untuk mesin yang mantep banget Mesinnya tuh V6, 3000 cc ya Dia tenaganya 230 PS, torsinya 294 Nm Modul ABS-nya mumpet disana ya Tapi untuk strutbar ini tambahan Untuk cup mesin hidrolik itu juga standar ya Cuma hidroliknya udah agak lemah nih Dia sudah ada perdam dan sudah dicat juga ruang mesinnya Termasuk cup mesin Untuk pasaran yang tahun 2003 ini sekitar 50-an ya Pajaknya 2,6 PKB-nya Bannya dia pakai Turanza dengan profil ban 215-60 R16 Sand Defender Serta dia ada side body molding dengan aksen chrome ya Sepion sewarna body Dan disini juga window lainnya tepiannya chrome Handle chrome tapi masih model cungkil Dan disisi darm sini Wood panel-nya banyak ya Selain sekeliling power window dia sampai ke atas sini Door handle-nya chrome Disini lengkap window lock dan power door lock Armrest-nya kulit ya Sampai ke sini kulit Sampai bagian atas ini dia soft touch Di bawah ada speaker Dan ada door pocket serta lampu di pintu Disini juga bahannya dilapis bansin blue drew Ini door pocket-nya ya Untuk buka bagasi dia dari sini Nah itu dan ini buka tanky Transmisi otomatis ya Lengkap dengan footrest juga disini Ini si kering ya Bukan laci penyimpanan Dua buah demi tombol Sepion sudah electric retract Ada headlamp leveling Kisi AC yang bisa dibuka tutup Serta ini di cutter alarm ya Ini ada dimmer nih Untuk bahan dashboard dia Soft touch show ini Kuncinya kayak gini nih Remote-nya lagi rusak Pastinya ada remote-nya terpisah Untuk selama pemakaian juga ini Pernah diganti ya immobilizer-nya Sekitar 2,3 sama pemasangan Speedometer-nya udah optitron Sekarang coba kita nyalakan Kondisi pintu terbuka Nah ini Odotrip-nya udah digital ya Disini nih Tapi belum ada MID Untuk setir dia juga mewah ya Dilapis kulit Dan juga ada aksen wood panel-nya Di atasnya Airbag dual SRS airbag Untuk pengaturan setir Nah ini ya Tuasnya di bawah ngebut Nah ini Dia tilt Tapi belum teleskopik Di kanan ini Saklar headlamp Yang terintegrasi Foglamp Di kiri ini Saklar wiper Yang sudah intermittent Dan bisa diatur interval waktunya Di tengah sini Dia juga ada Laci penyimpanan ya Di atas ini Yang bisa dibuka tutup Cuma ini udah patah nih Pengaitnya Jam digital ada di bawahnya Ini ada aksen wood panel Untuk head unit udah diganti Aslinya belum monitor AC sudah digital ya Auto climate juga Lengkap dengan front rear Defugger Yang IMB ini dia Untuk outside temperature Bisa heater juga Di bawahnya sini dia ada Socket lighter Sebelah kiri Dan juga disini ada Asbag ya Nah itu Asbagnya mau udah didorong Ini nanti sliding keluar Adalah chip penyimpanan Park brake nya Shifter nya maksud saya Disini yang besar Cuma belum ada mode Tiptronic ya Standar ini Gear AT 4 speed Park brake nya Dilapis kulit Mechanical Nah untuk mode transmisi Juga dia ada power Atau normal Normalnya auto Ada 2 buah kapolder Yang bisa ditutup Serta disini Ada 4 coin ya Ini juga adalah chip penyimpanan Di balik armrest ini Yang kulit Untuk armrest nya sendiri Sistemnya Jepit Dia ada yang Laci penyimpanannya Lagi di bawahnya 2 level ya Ada yang di bawah lagi Nah itu yang besar Joknya nih kulit Ini aslinya ya Seatbelt disini Juga dengan High adjuster Hand grip disini Model retract Sun visor Sisi penumpang depan Lengkap dengan Vanity mirror Dan lampu Disini ada 2 buah lampu baca Ada tempat kacamata Sepion tengah Dari night view ya Sun visor Sisi driver Juga lengkap Dengan vanity mirror Dan lampu Ini airbag Untuk sisi penumpang depan Dia juga ada twitter Laci Dia lengkap dengan pengunci Dan ini sudah Soft opening Yang unik ya Di atas AC tuh Kayak ada Coakan Tapi itu dummy Untuk bahan Jok Pengaturan disini Sudah elektrik Jadi kulit Seal plate ya Standard tuh Chrome Untuk disisi belakang Sama kayak di depan ya Sampai ke atas sini Dia soft touch Wood panel Disini dia ada Asbah Kulit ya Sisi armrest Sampai ke tepian sini Di bawah ada speaker Dan ini ya Bahannya kayak Bahan karpet Dan ada lampu di pintu juga Ini ya Ciri khas Mobil mewah nih Kalau di toyota nih Sekelas Crown nih Ada kayak ginian Ada handgripnya Di belakang kursi driver Dia ada seatback pocket Disini Ada Power outlet Serta ada Asbah Tunnelingnya ya Tinggi Disisi kiri Dia juga ada Seatback pocket Dan handgrip tadi Yang lentur Dan ada Roo Ini layout Dari dashboardnya Nah ini juga unik nih Lampu bacanya Posisinya disini nih Handgrip di belakang Model retract Dan Hidress tapi disini Fix ya Yang just stable Waktu jamannya masih Infinity Yang generasi ini Disini juga ada Laci penyimpanan Dan Ada armrest Dengan akomodasi 2 buah cup holder Oke Sekarang kita lihat Bagasinya Untuk rem belakang Disini dia Cakram ya Antena elektris Tipe nya Tipe nya Brookham VIP Di atas ada Rear defogar Untuk bagasi Banserop nya Dia Di bawah sini Ukurannya Full size juga ya Dengan velg alay Bawaannya Disini juga dia Rapi tertutup cover Sampai Tutup bagasinya Sisi dalam Untuk sensor parkir Tambahan Termasuk kamera mundur Muffler nya juga ada Deganti ujungnya Sepfiro List chrome juga ada Di sepanjang Bumper belakang ya Ini desain dari Belakangnya Dan setelah Generasi ini 2004 Sudah mulai keluar Penggantinya Yaitu Teana Teana 2003 Terima kasih Sudah menonton Terima kasih